Kali ini Mimin mau menceritakan alur sebuah film yang berjudul. Film ini bergenre horor romantik, gimana ceritanya? Mari kita simak. Film diawali adanya sepasang suami istri yang baru tiba dari Amerika ke Rumania, pasangan ini bernama Julia dan Perancis. Saat itu supir taksi mengajak bicara bahasa Rumania, akan tetapi hanya Perancis yang paham bahasa Rumania, sedangkan Julia tidak. Supir taksi itu memuji Julia kalau dirinya sangat cantik. Mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah dengan beberapa lantai dan di seberangnya pun terdapat apartemen lain. Sehingga mereka bisa menatap ke depan apartemen penghuni lain. Selepas itu mereka pun berpokus-pokus sejenak. Tiba-tiba Julia terbangun dan melihat di depan apartemen mereka satu persatu yang saat itu hari sedang hujan. Lalu Julia melihat ada tetangganya yang sedang menatap ke arah kamar mereka, tapi Perancis pun terbangun dan memanggil si Julia. Pagi harinya Julia yang sudah ditinggal pergi oleh Perancis langsung belajar bahasa Rumania sendirian sambil mendengarkan YouTube. Namun saat itu Julia mendengar ada suara jeritan dari balik kamar mereka yang tak lain kamar tetangganya. Ketika itu Julia sedang menanti ke pulangan Perancis ia pun termenung sendirian di apartemennya. Sambil hanya menikmati segelas minuman yang ia rasa mulai membosankan. Julia pun mencoba menatap apartemen yang ada di depan kamarnya itu, lagi-lagi ia melihat sosok yang sama sedang menatap kamar mereka, namun tiba-tiba si Perancis datang, dan menanyakan kenapa lampu dimatikan sambil menatap keluar. Julia beralasan hanya melihat orang-orang saja. Malamnya ketika itu si Julia dan suaminya sedang jalan-jalan di depan apartemen, lalu mereka melihat ada kejadian yang saat itu kasus pembunuhan seorang gadis, lalu seorang pria yang sedang dievakuasi menatap Julia dengan sangar. Besok siangnya Julia melihat berita tersebut atas kasus pembunuhan seorang gadis yang tinggal di apartemen. Julia pun menceritakan ke suaminya kalau ada seorang pria yang tinggal di apartemen seberang, dan ia selalu menatap ke arah kamar mereka. Setiap Julia menatap ke depan apartemen pria itu selalu menatap ke arah mereka. Julia kemudian menunjukkan jendela mana si pria biasa melihat. Malam hari ketika itu teman kerja Perancis datang untuk makan malam bersama, kemudian mereka saling bercerita masa lalu si Julia yang dulu seorang artis ternama kini berhenti. Lalu mereka pun menceritakan kejadian kasus pembunuhan yang terjadi di apartemen kemarin, kejadiannya sangat sadis karena wanita itu terbunuh dan dimutilasi. Namun karena rasa bosannya, Julia lalu pergi membuang sampah dan meninggalkan suami dan temannya itu. Tapi di bawah tangga ia mendengar ada orang yang ingin berpok-fokus. Tapi si wanita menatapnya dan pacarnya itu pun pergi. Si wanita menanyakan apakah Julia adalah tetangga barunya. Mereka pun berkenalan kalau si wanita ini bernama Irina. Ia mengatakan gedor saja dinding kamarnya kalau merasa berisik setiap malam. Julia siang harinya melihat sebuah koran mengenai kasus pembunuhan di depan apartemennya beberapa waktu lalu, ia pun membelinya dan mencari informasi di Google. Ia melihat berita tentang kasus pembunuhan yang diindikasi berantai. Karena sudah membaca berita kematian itu, Julia menjadi parno dan setiap melihat orang di belakangnya ia selalu ketakutan. Julia masuk ke minimarket mau belanja sesuatu, namun di saat belanja ia pun merasa ketakutan karena ada seorang pria yang melihatnya dan terus mengikuti. Julia pun semakin ketakutan dan akhirnya. Julia pun mencoba bersembunyi di balik ruangan minimarket itu untuk menghindari si pria yang terus mengikutinya. Julia pun ditegur oleh salah satu karyawan dan menanyakan apakah ada pintu keluar dari sini, Julia pun langsung kabur. Malam harinya Julia pun menceritakan kejadian tadi siang yang ia alami kepada Prancis kalau ia telah diikuti oleh seorang pria. Sehingga ia merasa ketakutan dengan si pria itu, Prancis menanyakan apakah pria itu mengikutinya sampai ke apartemen, Julia pun merasa tidak. Untuk mencoba menenangkan Julia, Prancis pun mengajaknya pokus-pokus, namun Julia karena masih ketakutan langsung menolaknya. Besoknya si Prancis dan Julia ke minimarket yang sama untuk menanyakan rekaman CCTV. Sehingga dengan adanya rekaman CCTV itu Prancis bisa tahu siapa pria yang telah mengikuti istrinya itu. Tapi seorang karyawan mengenal Julia yang ia sangka kalau Julia kemarin mau mencuri barang di minimarket, akan tetapi Prancis mengatakan kalau ia sudah diikuti seorang pria maka istrinya itu bersembunyi karena takut. Karyawan itu pun langsung mengajak ke ruang kamera untuk melihat rekaman CCTV kemarin dan mencari tahu siapa pria itu. Mereka pun berhasil melihat rekaman si pria itu Julia lalu memfotonya. Malam harinya Julia mencoba menatap ke arah jendela tetangga apartemennya itu, namun tidak satu pun terlihat. Tak berapa lama ada orang yang mengetuk pintu kamar Julia, ia merasa takut karena memang tidak ada suara memanggil dan hanya mengetuk saja. Ternyata seorang nenek yang mencoba meminta tolong ke si Julia, tapi Julia tidak mengerti bahasa Rumania, tetangganya kemarin si Irina yang baru pulang menjelaskan kalau si nenek ini kehilangan kucingnya apakah Julia melihatnya. Irina pun mengajak Julia untuk minum-minum di kamarnya. Tawaran itu pun langsung diakan Julia. Mereka berdua bercerita kalau si Irina ini mantan penari balet sebelum lulutnya cedera, karena ia harus berhenti ketika mengalami cedera lutut. Suaminya Irina orang Amerika sehingga mereka harus berpisah jauh demi pekerjaan. Sekembalinya Julia ke kamarnya, lalu ia mencoba menatap tetangga apartemennya itu ternyata ada pria itu yang selalu melihat Julia dari kamar apartemennya. Ia pun memberanikan diri membuka tirai jendelanya dan menatap siapa sosok pria itu, namun tak terlihat jelas. Julia memberi kode jarinya ke jendela, tapi tak berapa lama si pria itu pun membalasnya, Julia sadar kalau memang benar si pria itu menatap ke arahnya. Julia pun melaporkan ke polisi atas kejadian yang ia alami selama ini baik di minimarket, maupun kejadian pria yang selalu melihatnya dari balik jendela. Namun si Julia tidak yakin apakah itu orang yang sama di jendela dan yang di minimarket ketika itu. Polisi itu pun mau memastikan ke apartemen seberang untuk mengetahui siapa orang yang dibalik jendela itu, Perancis pun mau ikut dengan si polisi, namun Perancis hanya melihat dari gang. Sepulang Perancis dari apartemen sebelah ia mencoba meyakinkan si Julia kalau orang itu memang orang yang sama. Namun hal itu adalah biasa karena memang di negara ini seperti itu, Perancis mencoba meyakinkan istrinya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi namanya wanita ia masih saja merasa takut bahkan tidak mau lagi tinggal di apartemen itu. Suatu hari si Julia melihat pria yang sering mengikutinya, kali ini justru si Julia mengikuti si pria tersebut untuk mengetahui siapa sebenarnya pria ini. Sampai ke suatu bangunan tua, Julia menemukan seorang pria penjaga tempat yang dinamakan museum. Tapi bukan museum tempat peninggalan bersejarah melainkan tempat gelabing. Tapi saat ia mengamati ternyata si Irina bekerja di sana dan langsung Julia menceritakan semua kejadian yang ia alami. Siang harinya ada seorang pria yang mengetuk kamar Irina dan mencarinya, karena Irina sudah lama tidak memberi kabar. Julia menanyakan apakah ia punya nomornya Irina telpon aja tapi tidak diangkat. Julia pun mencoba menelpon si Irina namun tetap tak diangkat. Kemudian Julia memanfaatkan pria itu untuk mengajaknya ke apartemen depan memastikan si pria yang sering melihat dari jendelanya. Tapi Julia hanya menunggu dari tempat kejauhan sementara si pria ini yang mencoba ke kamar pria misterius itu. Tapi pintunya tidak dibuka dan si Julia masih tetap berada di situ sementara si pria ini pergi. Julia memeranikan diri mengetuk pintunya namun justru yang membuka pintu seorang pria tua. Saat mau masuk lift Julia melihat pria misterius baru pulang mereka saling bertatapan namun Julian takut langsung masuk lift. Malamnya ternyata si Perancis datang bersama polisi kemarin dan si pria misterius. Ia dilaporkan karena sudah mengusik dan mengancam ayahnya si pria tua yang sudah membukakan pintu. Laporan yang pria misterius adukan ini seperti yang dialaminya sebelumnya. Akhirnya polisi meminta mereka berdamai agar tidak ada kesalahpahaman. Saat Julia naik kereta ternyata digerbong sebelah ia melihat si pria misterius tadi duduk, Julia pun berniat turun di stasiun terdekat akan tetapi pintu tidak terbuka karena jalur kereta terganggu sesuatu sehingga tidak bisa dijalankan. Tak lama si pria misterius ini pun mendekati Julia dan memberitahukan kalau ada anjing di jalur kereta sehingga perjalanan dihentikan sementara sampai petugas bisa mengambilnya. Julia menanyakan ke pria itu kenapa ia selalu mengikutinya. Pria ini pun menjelaskan ke si Julia, kalau dirinya lelah harus mengurus ayahnya dan ia bekerja, karena kelelahan ia terkadang menatap jendela. Tujuannya untuk melihat orang-orang, itu adalah hobinya sejak dulu yang terdengar sedikit aneh. Ia pun melihat Julia melambai ia pikir Julia menyapanya makanya ia membalas lambayan Julia. Malam itu ia mendengar kamar Irina bermusik, maka ia penasaran untuk melihat Irina. Sesampainya di kamar Irina ia terkejut karena tubuh Irina sudah tidak berkepala, tak lama si pria misterius langsung menyekap Julia. Prancis pulang ke apartemen tapi tidak melihat Julia di kamarnya, ia hanya melihat sebuah koper yang mau dikemas. Julia tewas oleh si pria misterius itu, Prancis mencoba menghubungi namun tidak ada yang mengangkat. Namun si Prancis mendengar suara HP-nya Julia di balik kamar mereka, ia pun bergegas ke kamarnya si Irina tetangganya. Prancis melihat pria misterius ini di depan pintu tak lama ia tertembak dari kamarnya Irina. Ternyata si Julia yang belum meninggal yang menembaknya. Suaminya pun baru tahu kejadian yang sebenarnya dan betul apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Film pun selesai.